Guna mengeratkan hubungan persahabatan antara dua negara, Kelab Peminat Piramli Nusantara atau KPPRN Brunei Darussalam berkunjung ke Kabupaten Sambas, Kamis 3 Februari, tepatnya ke Istana Al-Wazikubillah Sambas. Kehadiran seluruh rombongan KPPRN Brunei Darussalam disambut langsung oleh Pangeran Ratu Muhammad Tarhan. Pangeran Ratu Muhammad Tarhan, pewaris Kesultanan Sambas berharap para rombongan KPPRN bisa nyaman selama berada di Sambas. Di hadapan seluruh rombongan, Pangeran Tarhan juga menceritakan secara singkat sejarah Kesultanan Sambas. Pangeran Tarhan Ratu Muhammad Sambas diperjuangkan oleh sebagian masyarakat, biasa kita hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan permasalahan Sambas bisa berada di bagian. Dan beginilah keadaan kami saat ini, sangat banyak-banyak yang membantu dunia sana, sebab Brunei Sambas, semuanya Brunei selama Sambas, kulitin kita itu saudara-saudara. Brunei Sambas, KPPRN Brunei Darussalam Abu Bakar bin Lani menyampaikan, kunjungan KPPRN bertujuan untuk bersilaturahmi dan mengeratkan uhwa-hubungan persahabatan antara Sambas dan Brunei Darussalam. Selain itu, Abu Bakar juga mengatakan, bahwa beberapa dari rombongannya berusaha mencari keluarga di Sambas yang hilang sewaktu pemerintahan Jepang. Berusaha mencari keluarga di Sambas, berusaha mencari keluarga di Sambas. di Sambas ini ingin menjejak kasi, di mana keturunan-keturunan mereka ada di Sambas itu. Ada keturunan-keturunan yang hilang sewaktu pemerintahan Jepang. Sehingga hari ini, banyak yang tidak ditunjukkan. Tapi hari ini ada beberapa rakan yang ingin mencari keluarga dia yang ada di Sambas. Dari pantauan di lapangan, tampak rombongan KPPRN Brunei Darussalam meninjau tempat penyimpanan benda-benda peninggalan kerajaan di Istana Awal Zikubilah Sambas. CSM TV Maddah Kanyi Sambas 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 Terima kasih.